Assalamu'alaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Haris, di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Syekh Hasan Munati Kiai Kondang yang ternyata masih keturunan dari Brawijaya, Raja Majapahit. Syekh Hasan Munati diakini sebagai penyebar agama Islam di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berasal dari Kerajaan Temak. Seorang Kiai yang tinggal di daerah itu yakin jika makam sederhana yang ada di desa Yadnyono adalah makam dari Syekh Hasan Munati, atau masyarakat biasa memanggil Mbah Hasan Munati. Walaupun sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang menerangkan bahwa makam tersebut adalah makam Syekh Hasan Munati. Keyakinan dari sang Kiai ini diamini oleh masyarakat sehingga mereka pun yakin bahwa makam tersebut adalah makam Syekh Hasan Munati, seorang penyebar agama Islam di daerah Ungaran. Karena keyakinan tersebut, maka setiap tanggal 21 Ramadan digelar haul untuk menghormati jasa-jasa Syekh Hasan Munati. Haul ini diikuti oleh warga desa Yadnyono dan juga para pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Karena diselenggarakan setiap tanggal 21, 21 Ramadan ya, maka acara ini atau haul ini sering disebut dengan selikuran. Selikur dalam bahasa Jawa berarti 21, yaitu tanggal pelaksanaan haul tersebut. Siapa sebenarnya Hasan Munati? Nama ini bukanlah nama asli. Ini hanya sebuah julukan yang diberikan oleh Sunan Ampel. Agar tahu secara detail siapa sebenarnya Syekh Hasan Munati, simak tayangan ini sampai selesai. Dengan tahu siapa Syekh Hasan Munati, ialah kita akan lebih kusuk karena kita tahu siapa yang kita doakan. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai Hasan Munati ini, kepada kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng, agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Berdasarkan buku legenda 2 desa Nyaknyono, nama asli Syekh Hasan Munati adalah Bambang Kertonati. Ia adalah terah atau keturunan dari Brawijaya. Bambang tidak mau memakai gelar bangsawan dan hidup sebagai rakyat biasa. Akan tetapi, pudarnya kerajaan atau kekuasaan Mojopahit dan hadirnya kerajaan temak menimbulkan pergulakan yang dasyat di masyarakat. Masa-masa transisi ini, keadaan carut-marut, banyak terjadi kejahatan di sana-sini, perampokan, pembegalan, pencurian, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Namun, berkat kesikapan dan kegesitan penguasa pada saat itu, keadaan segera dapat diatasi. Salah satu orang yang berjasa dalam menciptakan iklim yang kondusif ini adalah Bambang Kertonati. Dengan gagah berani, ia menggilas para penjahat yang merongrong kewibawaan kerajaan. Semua prajurit sangat kagum dengan sepak terjang Bambang Kertonati. Bambang pun menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan pebicaraan di kalangan para prajurit. Kasultanan Temak sampai suatu ketika, Raja mendengar tentang cerita Bambang ini. Bambang pun dipanggil kekerajaan. Ia diangkat menjadi prajurit. Tugas demi tugas dilaksanakan dengan cepat dan baik, serta penuh tanggung jawab. Dalam waktu dekat, Temak menjadi sebuah kerajaan yang kemah ripah Loh Jinawi, yang makmur, sejahtera, dan tercukupi segala kebutuhannya. Namun, menurut Bambang, keadaan batin masyarakat saat itu sangat miskin. Hal ini membuat Bambang prihatin dan ia tergugah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Lantas, ia mengundurkan diri sebagai prajurit. Kemudian, Bambang berpamitan kepada istrinya, Medini, dan juga Sunan Punang, guru sekaligus mertuanya. Ia kemudian berjalan ke arah selatan. Dalam pengembaraannya ini, Bambang selalu berbuat kebaikan, murah senyum, dan halus dalam bertutur kata. Ini dimaksudkan, agar keinginan Bambang untuk menyebarkan agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia mengembara hingga sampai ke daerah penawangan. Di suatu wilayah, Bambang beserta pengikutnya melihat sebuah sendang di bawah pohon yang besar. Sendang itu kolam yang biasa dipakai untuk mandi atau untuk kebutuhan rumah tangga lain. Sendang itu, saat Bambang nyampe ke daerah tersebut, sedang dipakai mandi oleh para putri dusun tersebut. Kemudian, oleh Bambang, tempat tersebut diberi nama Sendang Putri, dan dusun tersebut diberi nama Dusun Sendangan. Di desa tersebut, Bambang menghadapi sejumlah rintangan. Ia berhadapan dengan tokoh bernama Kipotro Kusumo. Ia ini adalah tokoh sakti dan sombong. Namun, Bambang berhasil menyadarkan Kipotro sehingga dia dan juga pengikutnya akhirnya memeluk agama Islam. Rintangan berikutnya, Bambang bertemu dengan Ki Ajar Bontit. Sama saja, Ki Ajar Bontit ini juga orangnya sakti mandaguna dan sombong. Merasa paling hebat. Kembali terjadi pertempuran sengit. Ki Ajar Bontit kalah dan lari mendahului pengikutnya, meninggalkan para pengikutnya, meloncat ke sebuah batu besar. Namun, ternyata batu itu tidak kuat menyanggap berat badannya dari Ki Ajar Bontit, sehingga batu itu bergoyang-goyang. Kalau dalam bahasa Jawa disebut Ogla Agli, daerah ini kemudian diberi nama sebagai Dusun Ngagli, yang saat ini merupakan salah satu dusun di wilayah desa Nyadnyono. Sampai kemudian, Ki Ajar Bontit dan pengikutnya melarikan diri dan bersembunyi di sebuah batu. Oleh Bambang, batu tersebut didekati dan diusap sambil berdoa agar Ki Ajar Bontit dan pengikutnya tidak dapat keluar dari batu itu lagi. Kemudian, Dusun di mana batu tersebut terletak atau terkumpul tadi dinamain Watu Ngumpul. Setelah menalukkan Ki Potro Kusumo dan Ki Ajar Bontit, Bambang kembali ke Dusun Sendangan. Di sana, ia bertemu dengan Ki Chokomo. Ki Chokomo ini tokoh masyarakat di wilayah itu. Bambang pun bertanya, Ki apakah di sekitar sini ada tempat yang cocok dan biasa dipakai untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta? Ki Chokomo menjawab dalam bahasa Jawa, Artinya, memang ada anak dari sini berjalan ke atas. Di sana ada tempat yang biasa dipakai untuk berdoa kepada Tuhan. Kemudian, Bambang pun berkata, Kalau memang ada Ki, aku mohon bantuannya bersama kawan-kawan untuk mendirikan masjid di tempat itu. Dan sebagai pengikat, desa tersebut ku beri nama Desa Nyat Ono. Pada akhirnya, Desa Nyat Ono dikenal menjadi Desa Nyat Nyono. Ada pun sebutan Hasan Munadi untuk Bambang Kertonadi diberikan oleh Sunan Ampel. Kala itu, Sunan Ampel sedang berkunjung ke Kerajaan Temak. Ia mendengarkan suara adhan yang sangat bagus. Hasan memiliki arti bagus, sedangkan Munadi berarti orang yang memandangkan adhan. Jadi, Hasan Munadi berarti orang yang memandangkan adhan dengan suara bagus atau merdu. Setelah meninggal dunia, Hasan Munadi dimakamkan di Desa Nyat Nyono. Bukan hanya Bambang Kertonadi atau Hasan Munadi yang dimakamkan di komplek pemakaman tersebut. Tetapi, tokoh penyebar agama Islam yang lain juga dimakamkan di tempat ini. Seperti Hasan Tipuro. Hasan Tipuro ini adalah anak kandung dari Hasan Munadi. Ada juga sepupu-sepupu Hasan Munadi yang tidak disebutkan namanya. Komplek makam Hasan Munadi terletak di pusat pemerintahan Desa Nyat Nyono yang berjarak kurang lebih setengah kilometer dari balai Desa Nyat Nyono. Makam Seh Hasan Munadi sendiri terletak di bagian inti bangunan komplek makam di desa tersebut yang dibangun secara khusus ditutup dengan bangunan berbentuk kubus dan ditutup dengan kain berwarna hijau dengan hiasan tulisan Arab serta batu nisan dibungkus oleh kain putih. Pada bangunan inti komplek terdapat tiga makam, namun yang berisi jasad Hasan Munadi hanyalah satu, sedangkan dua lainnya hanyalah simbol. Di luar tiga makam itu terdapat satu makam yaitu makam sepupu Hasan Munadi. Pada bangunan lain yang terpisah, yaitu di sebelah barat makam Hasan Munadi, terdapat makam lain, yaitu makam Seh Hasan Tipuro. Juga di sebelah kanan, di sebelah timur makam Hasan Munadi ini terdapat makam juru kunci pertama makam Seh Hasan Munadi. Kebanyakan masyarakat datang ke makam Nyat Nyono untuk berhiarah dan ngalap berkah. Biasanya dilaksanakan setiap tanggal 21 Romaton diadakan Haul Seh Hasan Munadi. Selain tanggal 21 Romaton itu, pada hari-hari biasa, khususnya pada hari Jumat, banyak juga penjiarah yang datang dan hari itu biasanya diadakan pengajian. Sedangkan untuk hari Minggu, biasanya lebih banyak dikunjungi oleh anak muda. Kebanyakan dari mereka hanya sekadar melihat-lihat dan berekreasi. Namun, di hari-hari tertentu, sering juga datang rombongan dengan kendaraan bis besar yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Para pengunjung secara sukarela memberikan uang amal yang dimasukkan ke dalam kotak amal. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan masjid dan perawatan komplek makam. Para penjiarah kebanyakan melakukan jiarah pada malam dan sore hari. Bahkan sejumlah penjiarah menginap di komplek pemakaman tersebut. Masyarakat sekitar pun menyediakan rumahnya untuk dijadikan penginapan dengan menyediakan tiker dan bantal. Para penjiarah datang dengan tujuan masing-masing. Namun, umumnya mereka ingin mendoakan arwah Syekh Hasan Munadi agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Jika penjiarah datang pada tanggal 21 Romadon, maka mereka bisa mengikuti pembacaan surat yasin dan tahlil yang dilanjutkan dengan acara selamatan. Tak jauh dari komplek pemakaman Hasan Munadi ini, terdapat sebuah sendang yang dulu ditemukan oleh Hasan Munadi yang sekarang diberi nama sendang kalimah toyibah. Konon, air dari sendang ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sejarah mengenai sendang dan manfaat air dari sendang ini akan saya ulas pada pertemuan lain kali. Jika teman-teman memiliki cerita horor atau menginginkan saya membahas sebuah topik, silakan mengirim email melalui email misteri.verhal.gmail.com atau menulis pesan melalui Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang, saya akan membawakan berita ataupun cerita horor yang lebih dasar, lebih mencekam, dan kalau berita sifatnya akan informatif dan mengulas dari sudut-sudut ilmiah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.